Mau mulai main Persona, tapi bingung mau beli yang mana? Persona 3, 4, atau 5? Yuk kita bahas di Player Discuss. Oke, halo semuanya. Balik lagi bersama gue Zidni di Player 2 dan selamat datang lagi di Player Discuss. Di Player Discuss kali ini, kita akan ngebahas game Persona 3, 4, dan 5. Kenapa 3 game ini? Karena di detik ini gue syuting, Persona 3, 4, dan 5 ini sudah bisa kalian mainkan dan kalian beli di semua konsol. Karena itulah, buat kalian yang pertama kali mau coba Persona, bingung mau beli yang mana, gue akan bahas dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dan beberapa poin-poin yang memang kental banget sama Persona. Mungkin dari pertanyaan pertama, apakah mainnya itu harus ngurut? Jawabannya adalah tidak. Mirip-mirip kayak Final Fantasy deh. 1-15 itu kan beda-beda ya. Dan punya konflik serta cerita masing-masing yang tidak berhubungan secara langsung. Jadi, misalkan kalian main random gitu ya, dari Persona 4 dulu, terus Persona 3, terus Persona 5, ya nggak apa-apa. Karena gue pun dulu main dari 4 dulu, terus ke 3, baru ke 5. Jadi it's okay kalau kalian mulai dari manapun. Nah, secara cerita, apakah Persona 3, 4, dan 5 itu berhubungan? Ya, gue bisa bilang berhubungan, tapi tidak secara langsung. Ada beberapa teori yang mengatakan ya mereka tuh terkoneksi dan berada di universe yang sama, tetapi di waktu yang berbeda aja. Kayak misalnya, Persona 3 itu berlatak tahun 2009-an. Persona 4 itu sekitaran tahun 2011-2012-an. Dan Persona 5 itu timeline-nya sekitaran 2016-2017. Karena ada beberapa game crossover juga, dan beberapa diantarnya canon. Dan masih nyambung dengan cerita utamanya. Kayak misalkan game Persona 4 Arena, yang ada beberapa crossover dengan Persona 3 disitu. Dan surprisingly, di cerita game spin-off itu, ternyata canon. Dan ternyata nyambung dengan cerita utamanya. Jadi gue bisa bilang, 3, 4, dan 5 itu berhubungan. Oke, udah tau nih mau beli 3, 4, dan 5. Tapi, mending beli di mana? Mending mainin di mana? PC, PS, Xbox, atau Switch? Kalau nanya gue, jelas gue akan bilang di Switch aja. Karena buat gue semua game Persona ini emang enaknya dimainin portable. Paling nyaman dimainin portable, dan memang supposed to be portable. Itu menurut gue. Persona 3 portable? Ya portable. Persona 4 Golden kan dulu juga experience paling the best-nya adalah di PS Vita kan. Ya which is portable juga. Terus misalkan Persona 5 juga. Akan lebih nyaman jika dimaininnya portable. Tapi, misalkan kalian mau hemat budget. Gue sarankan mending mainnya di PC atau di Xbox deh. Karena, semua game Persona 3, 4, dan 5 sudah tersedia semua via Xbox dan PC Game Pass. Jadi, tinggal berlangganan sekitar 50 ribuan. Atau bahkan, buat kalian yang belum pernah berlangganan, paling cuma 15 ribuan aja untuk bulan pertama. Dan dari 15 ribu itu, kalian sudah bisa menikmati ketiga gamenya secara langsung. Jadi, ya sebenernya udah paling worth it. Dan budget adalah di Xbox dan di PC. Barangkali masih bingung. Buat yang pemula, enaknya main dari seri apa dulu? Kalau saran gue, mending dari Persona 5. Karena 5 itu, secara visual dan grafik udah paling bagus diantara yang lain. Jadi, secara grafik dan visual, emang paling betah untuk dimainin terus-terusan. Secara cerita, cerita lebih mudah untuk dimengerti di Persona 5 ini. Persona 5 Royal ya. Karena secara cerita paling relate sama kita-kita sekarang. Dan juga secara battle mechanism, semuanya udah di-polish banget secara interface. Sehingga jadinya lebih simple dan mudah dimengerti. Baru, ketika kalian sudah nyaman dan terbiasa dengan sistem serta gameplaynya Persona. Barulah kalian bisa mulai keempat, baru ketiga. Gue akan kasih beberapa poin-poin lagi nih ya. Untuk kalian menentukan harus mulai dari mana. Dan agak-agak sedikit quick review dari setiap serinya juga ya. Mungkin gue bakal masuk dari poin pertama yaitu adalah dari ceritanya. Gue akan kasih gambaran sedikit dari setiap serinya. Dari cerita, yang paling relate adalah Persona 5. Karena emang bercerita tentang era sosial media juga, era aplikasi digital juga. Jadi istilahnya lebih mudah dimengerti. Karena ada relasi dengan kita sekarang. Ada juga ngebahas tentang mental health dan politik-politik juga disini. Jadi Persona 5 ini kita berperan sebagai kelompok pencuri, tanda kutip ya. Bernama Phantom Thieves. Untuk mencuri hati orang yang memang berperilaku jahat dan kotor. Kayak contohnya guru mesum, politisi yang korupsi-korupsi, mafia yang semena-mena. Nah itu kita harus benerin mereka dengan cara mencuri hatinya lewat yang namanya adalah Palace. Atau dungeonnya ya, disebutnya adalah Palace. Dan mencuri hati itu disini hanya perumpamaan aja ya sebenernya ya. Terus kalau Persona 4 gimana? Kalau Persona 4 bercerita tentang era TV saat itu ya, era televisi. Dan Persona 4 ini lebih ke arah-arah detektif sih ya. Karena memecahkan kasus pembunuhan, banyak ya disini. Kasus pembunuhannya itu cukup mind-blowing dan misterius banget cara-cara ngebunuhnya. Jadi memang menarik sekali untuk diikuti. Untuk mengetahui kasus-kasus tersebut, untuk menguak kasus-kasus tersebut, kita harus masuk ke dunia TV. Atau namanya adalah Midnight Channel disitu. Dan mengalahkan shadow-shadow menggunakan Persona kita. Lalu Persona 3 bercerita tentang dunia malam. Atau disini disebutnya adalah Dark Hours. Dimana ternyata dunia itu waktunya lebih dari 24 jam. Yang setelah 24 jam itu disebut Dark Hours. Jadi ada waktu setelah malam dan sebelum pergantian hari. Dan disitulah tuh kita harus menginvestigasi yang namanya Dark Hours. Dan karakter kita disini dan kelompoknya bernama Sis bertugas untuk menginvestigasi Dark Hours ini. Melalui tower misterius yang bernama Tartarus. Dari situ gue bisa simpulkan versi gue ya. Kesimpulannya adalah secara cerita, Persona 3 punya cerita yang paling berat dan unik. Persona 4 punya cerita yang paling mudah untuk diikuti. Dan Persona 5 punya cerita yang paling relate dengan kita sekarang. Sekaligus paling kurang sebenernya secara cerita. Kalau dibandingkan yang lain. Di poin selanjutnya adalah dari battle mekanismnya. Gue bisa bilang ketiganya punya battle mekanism yang intinya sama. Turn base semuanya menyerang weakness musuh dengan skill-skill dari Persona yang kalian miliki. Perbedaannya apa? Dari setiap serinya kita bahas satu-satu. Persona 3 portable. Battlenya itu gue bisa bilang simple ya. Attack, Defense, Item, Skill. Nyerang weakness musuh dengan elemen-elemen Persona yang kalian punya. Kalian berkesempatan untuk nyerang lagi. Kalau berhasil nyerang weakness semua musuh yang ada di battlefield. Kalian bisa nyerang bareng-bareng atau namanya adalah all out attack. Persona 4 juga sama. Persis-persis kayak Persona 3. Bedanya disini lebih fluid aja dan lebih simple lagi. Karena Persona 3 itu kan physical attack terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya Slash, Pierce, dan Bloodgeon. Sedangkan di Persona 4 ini, Di Persimple, jadi si physical attack ini ya hanya satu aja. Satu elemen. Yaitu adalah physical attack saja. Jadi secara elemen dan weakness-weakness musuhnya disini lebih mudah untuk adaptasi. Di Persona 5 secara battle sudah dibikin simple banget. Tetapi sekaligus lebih kompleks. Simple disini adalah dari segi interface-nya ya. Segala-galanya mudah dan akan sangat gampang banget untuk adaptasi. Tapi kompleksnya adalah di Persona 5 Royal ini ditambahkan elemen-elemen baru. Kayak Pesio, EIHA, atau Darkness ya. Dan Nuclear. Jadi ada tambahan tiga elemen baru. Serta ada sistem gun juga disini atau tembakan. Jadi total-total disini ada sepuluh elemen. Kalau dibandingkan dengan Persona 4, itu cuma tujuh elemen aja. Di posisi selanjutnya adalah dari gameplay. Game-game Persona itu punya ciri khas yang unik buat gue yaitu adalah adanya pergantian hari ya. Terus adanya juga sosialisasi dengan karakter-karakter di gamenya. Setiap harinya kalian bisa melakukan kegiatan yang bervariasi juga. Bisa bersosial dengan karakter-karakter. Bisa eksplorasi kota. Bisa menjalani kehidupan anak SMA. Kayak misalkan belajar, sekolah, melakukan side job. Bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan untuk menaikkan konfiden, social link, dan segala macemnya. Terus juga tentunya bisa masuk ke dalam dungeon. Ketiganya sama, tapi ketiganya memiliki kemasan yang berbeda. Kayak contoh misalkan di Persona 3 Portable. Persona 3 Portable ini dikemas beneran untuk Portable. Jadi dibikin simple. Dan sistem gameplaynya itu gue bisa bilang kayak point and click aja gitu loh. Kita nggak mengendalikan karakternya secara langsung. Tapi ya ngeklik-ngeklik aja. Misalkan mau ngobrol sama NPC, sama karakter, ya diklik karakternya. Mau kemana-mana diklik juga. Tujuannya kemana. Beneran jatuhnya kayak visual novel. Kalian baru bisa mengendalikan karakter kalian itu hanya ketika di dungeon saja. Dan dungeonnya Persona 3 itu kebanyakan di Tartarus. Kalau misalkan Persona 4 Golden, itu kalian sudah bisa eksplorasi kota dengan mengendalikan karakter kalian secara langsung. Mau ngobrol dan mau bersosialisasi ya kalian harus samperin karakternya. Mau kemana-mana ya harus jalan. Terus disini juga ngasih kalian dungeon yang variatif dan beda-beda feelnya. Kalau di Persona 5, sejujurnya masih sama-sama aja ya secara gameplay ya dengan Persona 4. Tapi disini bagusnya adalah secara visual pun ketolong. Jadi ketika kalian harus eksplorasi dan berinteraksi dengan karakter-karakter lain, itu udah enak banget. Terus mungkin di poin selanjutnya yang paling kental dengan Persona adalah sistem sosialnya. Persona ya, game Persona. Yang bikin serunya adalah sosialisasinya ini dengan karakter-karakter ini. Ini yang bikin beda dengan RPG lainnya, dengan JRPG lainnya. Jadi kalau kalian main Persona, tapi sosial-sosialnya gak kalian jalanin, itu agak sayang sih ya. Karena sistem sosial ini gak cuma dialog-dialog doang. Dan gak cuma untuk nambah-nambahin cerita doang, enggak. Tapi bikin Persona-Persona kalian juga makin kuat. Bikin karakter kalian juga makin kuat. Jadi emang hal yang penting banget untuk dilakukan dalam gamenya. Juga bikin game ini makin berwarna-warni gitu ya kalau gue rasanya ya. Karena di Persona ini, kalian bisa ada romansinya juga. Bisa pacaran. Dan gak cuma sama satu orang aja kalau kalian gak puas sama satu orang ya. Kalau secara sosial ya, Persona 3 jujur, menurut pendapat gue, punya dialog antar karakter dan bonding dengan kelompok yang paling bagus dan paling berkesan di antara 4 dan 5. Karena secara visual kan kurang ya. Hanya disampaikan via suara dan dialog aja. Tapi justru karena itulah bikin dialognya jadi bagus dan paling diunggulkan. Persona 5, secara dialog emang agak kurang. Kayak biasa aja lah gitu ya. Tapi semuanya ketolong dengan visual. Jadinya momen-momennya itu lebih kerasa ketika lagi ada romance atau hangout sama temen-temen. Itu lebih kerasa banget momen-momennya. Lalu selanjutnya adalah dari masalah grafik ya. Kalau ada masalah grafik, kalian pasti sudah notice lah ya. Sudah tahu bedanya dimana ya. Persona 3 secara grafik emang paling kurang banget. Karena emang sebuah portingan dari grafik PSP ya. Bukan PS2 tapi PSP. Jadi wajar kalau ini paling kurang. Udah lagi secara visual, backgroundnya pun kadang masih ngeblur-ngeblur. Masih jadul banget deh gitu. Nah, di PS4 Golden ini bisa dibilang sama. Tapi udah wajar. Dan enak-enak aja. Kita udah bisa explore kota, jalan-jalan, masuk-masuk ke sekolah, dan sebagainya. Tapi karakter-karakter kitanya itu masih kayak cebol-cebol gitu ya. Nggak sesuai dengan postur asli karakternya. Untuk menyampaikan ceritanya sih oke-oke aja sebenernya. Karena grafik ketika di kota dan di dungeonnya semuanya masih enak aja untuk dilihat. Kalau Persona 5, secara grafik udah paling advance kan ya. Udah paling enak dipandang juga. Secara grafik, karakter-karakter anime ya ini udah bagus banget menurut gue. Karakternya juga jelas. Posturnya, mukanya, ekspresi-ekspresinya. Terus suasana kota saat eksplorasi juga lebih nyaman. Karena kita berasa emang lagi eksplorasi beneran. Dan kerasa luas beneran gitu kotanya. Lalu selanjutnya adalah dari musik. Musik nggak ada komentar yang gimana-gimana. Alasan gue betah mainin Persona terus-terusan salah satunya adalah karena musiknya. Dan semua musik di ketiga game ini enak-enak semua. Berciri khas semua. Dan semua musiknya memorable semua. Bahkan semua musiknya itu bikin gue mau dengerin lagi. Walaupun gue nggak lagi main gamenya gitu. Jadi itu dia poin-poin dari gue. Menurut kalian gimana? Sudah bisa belum menentukan kalian mau beli 3, 4, atau 5? Atau malah nggak jadi? Boleh ditulis pendapat kalian ya. Dan diskusi di kolom komentar di bawah. Segitu aja video kalian. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Dan sembarangan teman-teman kalian bareng kalian yang mau beli Persona. Dukung kita via Saweria. Dan via membership juga boleh. Follow TikTok kita dan Instagram kita di AdPlayer2. Segitu aja. Nama gue Zidni. Lockout.